Dua oknum polisi yang diduga terlibat penjualan amunisi terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB resmi ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya adalah JPO dan AS yang kini ditahan di Polda Papua. Satgas Nemangkawi menetapkan dua oknum polisi JPO dan AS yang diduga terlibat penjualan amunisi terhadap kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua sebagai tersangka. Dikutip dari tribunews.com, hal tersebut disampaikan Kasatgas Gakum Ops Nemangkawi, Kombes Faisal Ramadhani saat dikonfirmasi Senin 1 November. JPO dan AS juga telah ditahan di Polda Papua. Faisal menjelaskan keduanya sudah ditahan sejak pertama kali ditangkap pada Rabu 27 Oktober lalu. Terkait motif kedua pelaku, pihak kepolisian masih mendalami motifnya. Diberitakan sebelumnya, Satgas Nemangkawi menangkap dua oknum polisi yang bertugas di Nabire atas dugaan transaksi atau penjualan amunisi terhadap kelompok KKB. Pada penangkapan tersebut, Polri menyita sejumlah barang bukti, diantaranya uang, ponsel, KTP, hingga amunisi yang diduga akan dijual kepada KKB Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!